Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membuat lagi cara agar durian yang kita tanam dari biji ya agar cepat berbuah kawan-kawan ku kita akan membuat tutorialnya cara menyambung ya harus kita sambung ya kawan ku ini masih seling dari biji kita tanam dari biji jadi untuk agar dia cepat berbuah kita akan sambung dia ya kawan ku kita akan sambung si jeling ini dengan intres durian yang sudah pernah berbuah ya dan yang sudah palit keunggulan dari pohon durian itu kawan-kawan ku ya jadi kita langsung saja membuat tutorialnya bagi kawan-kawan kalian silahkan diperhatikan sampai selesai ya disimak sampai selesai agar kawan-kawan bisa paham ya terhadapun alat-alat kita seperti biasa kita ada pisau pisau khusus untuk ukulasi ini kawan-kawan ya jadi boleh juga kita akan pakai untuk sambung pucuk durian walaupun sedeling kita ini berumur 2 bulan ini kawan-kawan kita pakai sedeling dan sedeling kita ini harus dalam keadaan sehat ya kawan-kawan ku sedeling harus keadaan sehat begitu juga dengan interestnya dan sekarang kita akan memakai interest yuri hitam ini dia interest kita kawan-kawan ku dari hitam dan kita pilih yang sudah ada mata tunasnya ya kita pakai dan di ujungnya ini masih belum pecah mata tunasnya masih bulat kawan-kawan ku dan daunnya semua 2 ya sampai ke ujungnya inilah interest yang bagus untuk kita sambung pucuk ya namun ini kita akan memakai 2 mata saja ya kawan-kawan ku kita akan memakai di tengah ini karena kita sesuaikan dengan sedeling kita ya kawan-kawan ku oke langsung saja kita akan membuat tutorialnya pertama-tama kita akan memotongnya sedeling kita ini kawan-kawan ya langsung saja kita potong kira-kira ya dari apa namanya ini bongolnya ini 3 atau 4 cm boleh ya kawan-kawan ku di atas boleh di mana-mana boleh kawan-kawan ku ya kita sesuaikan saja dulu dengan sedeling kita kawan-kawan oke langsung saja kita potong kemudian kita akan belah kawan-kawan ya kita akan belah seleling ini kita akan belah setelah membelah ini usahakan harus rapi ya dengan sampai berserabut ya kawan-kawan ku setelah kuncinya pisau kita harus tajam seperti ini kawan-kawan hasilnya kemudian kita akan ambilkan intres ini intres yang akan kita pasangkan kawan-kawan dan biasanya kita tidak memakai daun ya kita buang saja daunnya semua kawan-kawan dan nanti kita akan coba di video yang lain ya untuk memakai daunnya kawan-kawan ku sekarang tinggal kita runcingkan saja runcingkan di mana-mana boleh ya kawan-kawan ku disini kita runcingkan sampai runcing kiri kanan ya kawan-kawan usahakan harus rata dan harus dipercepat ya kawan-kawan ku seperti ini saja jangan sampai kulit yang kita iris ini terlalu kering kita percepat saja dan usahakan juga ini harus rata ya kawan-kawan ku oke tinggal kita akan ikat ikat saja dari bawah dan jangan terlalu kencang ikatnya kawan-kawan ya oke sudah begini saja tinggal kita kunci saja oke sudah selesai kawan-kawan tinggal kita sungkup ya kita akan membuat satu lagi nanti sekali-kali kita akan sungkup kita ambil lagi satu nah yang akan kita pilih ini sedil yang kita banyak dan ini masih basah media tanah dia kawan-kawan ya jadi ini disiram setiap hari kita punya sedil yang ini kawan-kawan ku dan setelah disambung ini kita tidak usah siram dulu ya selama dua hari dan kita taruh saja disini lagi kawan-kawan biarkan dia terkena air ya tapi kita akan buatkan dia peneduh saja agar tidak terkena sinar matahari secara langsung ya kawan-kawan ku sambung kucu ini tidak boleh terkena sinar matahari oke kita akan belah lagi pisaunya harus tajam ya boleh juga memakai mata pisau silatkan kawan-kawan kita ambil endresnya intresnya kita akan ambil intresnya dua mata kita pakai oke oke sudah oke kita ikat saja kita sungkop mana sungkop kita kita sungkop dulu ya kawan-kawan ya kemudian kita akan taruh di tempat yang teduh sungkop kita kepanjangan kita potong saja dan kita akan sungkop selama satu bulan kalau sudah satu bulan kita harus buka ya kawan-kawan kita ikat sungkopnya agar tidak terlepas dan kita akan taruh di tempat yang teduh dan kita akan lihat hasil yang sudah kita buat 30 hari yang lalu ya kawan-kawan ya oke sudah pun selesai kita membuat kawan-kawan ku sambung pucuk durian agar cepat berbuah jadi ini dia hasil yang sudah kita buat ya sudah pun tumbuh seperti ini kawan-kawan ku kalau sudah seperti ini ini sudah satu minggu saya buka sungkopnya dan ini sudah boleh kita taruh di tempat yang panas kawan-kawan ku ya ya jadi kita berhasil membuat sambung pucuk dengan memakai dua mata ini kawan-kawan ku serangkan ikatannya ini ya nanti kita buka ya nanti kita buka dia akan ketat disini atau satu minggu lagi kita akan buka dia ini kawan-kawan ikatannya ini ya oke kawan-kawan ku sampai disini dulu semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati